Intro Pemirsa Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Doktor Anak Indonesia menyarankan kepada sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 untuk menetapkan satu orang di sekolah sebagai pengendali infeksi yang bertugas untuk mengawasi penegakan penerapan protokol kesehatan Adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah perlu kesiapan mutlak dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru Adapun prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekolah yang meliputi kalangan guru, tenaga pendidik, hingga siswa Penerapan sekolah tatap muka ini selain memerlukan penegakan penerapan 3M yakni menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun hingga menjaga jarak sekolah juga harus menerapkan himbawan untuk menghindari 3K yakni hindari kerumunan hindari ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara hingga hindari kontak erat berhadap-hadapan dengan jarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit Dengan semua aturan yang telah ditetapkan sekolah juga perlu menunjuk seseorang yang bertugas untuk melakukan pengawasan ketat agar aturan tersebut bisa dijalankan dan ditegakkan Jadi saran saya di masing-masing sekolah itu harus ada orang yang bertanggung jawab untuk sebagai polisinya sebagai sapamnya kita kalau di rumah sakit namanya infection control si infection control ini dia dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan dia dikasih mandat untuk menegur aturan berlaku untuk semua percuma kita menegur sapam tapi kepala sekolahnya kita biarkan kemana-mana gak pakai masker atau bicara kemudian dilepas masker gak bisa begitu aturan berlaku untuk semua Hal ini tentunya perlu menjadi masukan penting bagi sekolah agar ke depannya tidak melahirkan kelas terbaru COVID-19 di sekolah maupun di pesantren Erwin Yudhanwari, Banjar TV dan data dari satu terima kasih Terima kasih.